Hai kembali lagi dengan saya Yas Faisal di channel sahabat Excel di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk merapikan data yang acak-acakan di Excel menggunakan empat rumus yaitu trim, lower, upper, dan perver nah misalkan disini kita punya data berantakan seperti ini tulisannya itu berantakan sekali alai banget pokoknya ada yang huruf pertamanya besar kemudian kecil besar lagi kemudian ada yang kecil besar lagi kecil lah pokoknya berantakan disini juga spasinya itu ada yang dia memakai spasinya itu tiga ada yang dua dan ada yang satu nah file ini kita sering dapat dari orang lain misalkan orang lain itu meng-copy file nya itu entah dari mana misalkan dari internet kemudian dia copy paste nah jangan khawatir jangan panik kita bisa merapihkan file seperti ini menggunakan empat rumus yang ini oke langsung saja pertama kita akan membahas rumus trim rumus trim ini berguna untuk supaya spasinya itu rapih nah disini kita langsung saja sama dengan kemudian kita ketikan trim kurung buka untuk teks disini kita klik saja sel yang akan kita rapihkan si teks tersebut kemudian kurung tutup dan enter nah disini kita bisa lihat disini spasinya itu besar disini sedang dan disini kecil dia berubah menjadi sama ya ukurannya itu oke itu dia untuk rumus trim kemudian juga ini tulisan itu belum rapih walaupun spasinya sudah dirapikan tapi tulisan itu masih berantakan disini kita bisa menggantinya itu misalkan dan dia ingin hurufnya itu kecil semua bisa kita bisa menggunakan memakai rumus lower caranya itu kita ketik sama dengan kemudian kita ketikan saja lower kurung buka dan untuk teksnya itu kita klik saja yang ingin kita rapihkan kemudian kita kurung tutup dan enter nah disini dia akan berubah menjadi tulisan itu hurufnya itu kecil semua jadi tulisannya itu sudah rapih dan untuk spasinya juga sudah rapih nah kemudian dia juga ingin wah ini hurufnya itu saya pengen besar semua supaya lebih tegas anggap ya bisa kita bisa memakainya dengan rumus upper rumus upper ini kita bisa mengetikannya sama dengan kemudian upper sorry kurung buka dan kita seperti biasa klik saja teksnya dan kurung tutup dan enter lagi nah jadi tulisan itu itu akan secara otomatis berubah menjadi huruf besar semua nah kemudian kita juga bisa merubahnya huruf besarnya itu hanya di awal misalkan kita bisa memakainya dengan rumus proper jadi sama dengan proper proper kemudian kurung buka dan kita klik saja teks yang ingin kita rapihkan kurung tutup kemudian enter nah jadi tulisannya itu sudah rapih huruf besarnya itu ada di awal kemudian kesananya itu hurufnya kecil awal lagi kecil lagi untuk spasinya juga dia sudah sudah sama ya ukurannya nah itu dia rumus untuk merapikan file walaupun banyak yang belum tahu saya yakin ini pasti akan berguna sekali apalagi kita diharuskan untuk merapikan data atau misalkan membuat surat dan lain-lain ya kurang lebih itu tutorial kali ini semoga berguna untuk sahabat Excel semua kalau suka konten seperti ini jangan lupa klik like dan kalau ada pertanyaan atau ide lain bisa tulis di komentar dan jika teman-teman suka konten seperti ini jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial yang lainnya sekian dari saya ya spesial dan saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati